tapi kan kawinnya hewan sama orang mirip-mirip dong ini si jumbo makin gede pipinya kok pipinya bisa makin bulet gini om iya dengan bertambahnya usia ya we aku jarang liat BSH orang sebenernya tapi emang jarang kan BSH orang begini iya kan kok wujudnya bisa kayak gini Halo. Sini, sini Michelle. Michelle. Yang polanya seperti ini di dunia cuma ada 4 ekor. Masa? Tapi kalau orang nggak bisa jadi torti kan? Kan nggak ada yang manusia torti. Nggak ada. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! I'll be walking out of the jungle guys! Gue hari ini ada di Bogor. Gue mau pergi ke Cat 3. Cat 3, gue udah pernah kesini. Menurut gue kucingnya salah satu yang bagus-bagus banget. hari ini beliau ini seorang dokter dan dia ini punya kucing yang katanya nih cuman ada empat di dunia kalau gue liat dari gambarnya aduh ngeri banget pokoknya gue ngeliat langsung kucingnya hari ini dan kita coba liat ada dimana dia ini ya tapi ini kayak kerasu bambu-bambu begini semua dulu kayaknya bukan begini tempatnya ya duduk berumah nih kayaknya permisi halo halo dok waduh apa kabar apa kabar sehat ya om? sehat 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 kayaknya makin makin fresh kayaknya oh gitu ya waduh sama om ordernya juga ini tempat kenapa berubah begini om? lagi ada apa ini? lagi perluasan om ini om rizky lagi bikin ini ya tempat kucing baru nih penambahan sih enggak sih cuman playing ground kemudian ruang tamu lagi oh ceritanya gitu ya ada playing ground nanti ya indoor dan outdoor om ini aku mau masuk ke dalam lagi oke siap tapi kan dulu kan video kita hilang iya nah katanya hari ini nih yang dulu kan masih ada kucing-kucingnya ada beberapa itu aja udah mengerikan itu ya ini katanya ada yang lebih mengerikan lagi nih ada lah enggak terlalu mengerikan biasa aja jadi katanya ada cuman 4 di dunia om? oh iya kita punya satu apa namanya British Hotel 40 yang memang polanya agak langka sih oke luar biasa kita mau masuk ke dalam kucing-kucing guys silahkan 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 om oh ini dia tempat elok mas kecil-kecil banget ini lagi banyak warna tortie wah ini kayaknya sekarang lagi musim ya pertortie-tortiean ini bener om kalau tahun lalu aku kesini masih kayak cuman cinamon yang baru naik itu kan cinamon cinamon cokelat tapi masih ya sebenarnya cinamon cokelat masih di atas masih sekarang bertambah lagi yang lagi trend warna tortie warna tortie sebetulnya itu gimana sih aku panggilnya doc abis itu apa panggil apa panggil doc berarti ya emang gen tortie itu gimana sih tortie itu sebetulnya pencampuran entah warna-warna dasar ya warna lain sorry warna dasar warna lain dengan warna red atau warna krem gitu om jadi misalnya warna black dengan red kita sebut black tortie tortie itu harus selalu ada warna red atau warna kremnya oooh harus ada selalu warna red atau warna kremnya iya jadi percampuran warna gitu ya percampuran warna kayak begini nih satunya blank blank pokoknya blank blank ini kita masuk ke seluruh ini kitan-kitan ini ini kitan-kitan ya baru saya 3 bulanan halo lucu banget kalian oke ini eh 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 hehehe eh eh kamu eh kamu eh kamu hmm 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 lucu banget ini hehehe nah ini black shorty ini black shorty ini satu-satunya di dunia bukan ada di dalam jadi sekarang lagi jaman kayak begini nih black shorty kemudian ya blue shorty, lilac shorty gitu yang ada apa namanya ada pola-pola red gini lah jadi ada red-rednya begini ya iya ini berapa sih 2 bulan ini 3 bulan wow, sekarang warnanya bagus ya kayak ada emas-emasnya gitu gimana gitu kalau torty ini kawinnya berarti indukannya harus torty juga ya? gak selalu dong indukannya bisa warna apapun gitu, hanya dikawinkan dengan salah satu induknya harus berlucu red misalnya red atau creme ini ibunya blue bapaknya red oh gitu keluarnya black shorty keluarnya black shorty ini sama yang saudara ini black shorty ini lilac torty tortinya tapi ini ya agak tidak terlalu terlihat jelas ya ini maksudnya makin jadinya akan berubah gitu ya? sedikit berubah lah akan semakin kelihatan warna creme nya lucu banget ya ini tadi lucu banget ini kecil-kecil nih jadi lahir disini berarti? lahir disini indukannya harus ada red nya tuh guys satu indukan ini? ini satu indukan kok warnanya beda-beda begini? ada black shorty lucu banget bisa keluar beda-beda gitu ya tortinya ini mahal dong harganya emang beralas sama sinamon gitu sama sama sinamon gitu kayaknya sinamon mahal banget enggak juga kisaran-kisaran 30an ini ada tiga nih satu, dua, tiga agiya kebeli satu hahaha jadi kita mau kesebelah nih oke oke om kita lihat yang lainnya om ya iya coba nah ini ada beberapa yang udah kembali lagi gitu wah ini ruangan bagus banget loh keren banget ruangannya dan ini kayaknya makin beragam nih isinya iya ada beberapa yang baru memang aku sudah melihat lalu kan om sempet ketemu earbisnya ya ini si jumbo wih makin gede pipinya kok pipinya bisa makin bulet gini om iya dengan bertambahnya usia ya om jadi pasti makin bulet gini ini masih ini sinamon gak? sinamon apa cokel sinamon ini ini kayaknya sinamon awal-awal nih kayaknya iya 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 sinamon halo dulu belum banyak ee disini udah ada ini sinamon torte ini wah tapi yang spesial yang ujung ini dulu ini dulu oke pelan-pelan gitu kita mengerikan ini dong ini nilai nyanya serem loh ini menurut aku ini mengerikan iya 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 ayo coba kita apa-apa lihat oke halo oooo gini sinamon torte Jadi kan yang bisa kalian lihat, cinnamon warnanya seperti yang di atas. Kalau ditambahin torti ternyata kayak gini guys, ada blank-blanknya gitu ya. Iya. Cantik banget. Cinnamon, campuran cinnamon dan red ya? Campuran cinnamon dan red. Jadi sebutnya torti aja gitu ya? Cinnamon torti. Gak ada color-color apa gak ya? Enggak. Jadi cinnamon torti aja. Eh, bocah! Sini! Jadi kalau cinnamon torti lebih mahal daripada black torti dong? Cinnamon torti ya betul. Pastinya betul. Jauh sama cinnamon biasa? Gak terlalu sih om. Kalau cinnamon torti rata-rata 40-an. Oh rata-rata 40 jutaan. Eh sini, eh! Ini kalau cinnamon torti begini, misalkan dia gede nih, terus kita kawinin. Harus kawinin sama apa biar anaknya begini lagi? Tergantung target. Oh biar anaknya torti lagi ya. Iya, iya. Sama solid sebaiknya. Sama solid. Sama solid. Sama solid atau red solid. Oh nanti anaknya akan keluar torti. Keluar torti. Untuk putinanya bisa keluar torti, bisa keluar warna solid. Solid, oke. Tapi memang torti nya bisa ditambah lagi gak? Biar makin torti? Bisa sih om. Bisa? Biar makin ke dalam torti ya. Kawinin sama red bagus ya. Kawinin sama red? Kawinin sama red bagus. Tuh aku gak pernah liat red tuh kayak apa sih bentuknya. Oh red. Ini kalau gak suku deh. Aku tuh kan taunya paling coklat gitu kan. Iya. Terus cinnamon. Red coba yang mana? Nah ini nih. Namanya barin. Oh red tuh gede. Kucing orang ya om ya. Kucing oyen ternyata. Ternyata. Sebenarnya. Tuh. Tuh. Lihat. Oh lucu banget. Ini ternyata red tuh oren gak? Oren. Oyen. Oyen. Ini kucing oyen ini. Ini kucing red. Aku jarang melihat BSH oren sebenarnya. Oren ya. Tapi memang jarang kan BSH oren begini. Jarang memang. Iya kan? Apalagi yang tig ini om. Yang gak ada tb-nya ya. Dia polos. Biasanya ada tb-nya. Ada garis-garisnya atau? Om ini ada tb-nya. Ini bener-bener polos loh. Kenapa om? Bener-bener polos ya barangnya. Polos. Ini bukan kucing oren biasa ini. Ini kucing oren yang luar biasa kalau yang ini nih. Oh ini gila. Cantik banget. Wow. Jadi ini masih impor om? Ini impor om. Impor. Dari mana tuh om ini? Ini dari Rusia. Ini dari Rusia? Rusia. Itu juga yang tadi yang torti dari Rusia juga. Dari Rusia juga. Kalau ke atas kan ini. Ini anak kasih diri nih. Lilak. 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 Ah ini torti juga? Tortti juga. Hah? Bagaimana? Kayak di depan ya? Iya. Oh tapi ini udah gedenya. Udah gedenya. Gedenya gini. Lilak torti. Lilak torti. Kok matanya bisa ada yang kuning gitu. Ada yang macam gini com. Oh ini apa kuning cuman lagi gede aja ya? Emang lebih chopper ya. Lebih tembaga deh. Oh matanya? Dibanding sama yang red itu. Dia lebih tembaga. Oke. Ini yang lilak. Blue eyes. Dulu waktu. Blue eyes. Om kesini kayaknya udah ada deh. Masih kecil. Masa? Ini anak kita sendiri nih. Oh dia kayak masih disitu nih. Ah bener. Ini udah gede. Ini dia blue eyes. Wah blue eyes nih. Kalau mau bikin old eyes pake dia ya? Bener. Bener om. Halo cantik. Wah lucu banget sih. Keren banget. Mana sih yang spesial banget. Oh yang spesial banget ya om ya. Oh oh. Ini nih si Michelle namanya. Nah. Boleh loeee 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 loeee. Kok wujudnya bisa kayak gini. Hehehe. Wah wah wah. Halo. Sini, sini Michelle. Michelle. Michelle lagi. Michelle. Waduh Michelle. Michelle. Michelle, kemalu. Michelle, jangan malu dong. Gila. Tunggu biar saya tebak. Dari yang saya pelajar dari tadi, harusnya ini adalah Red Torti. Ini Coklat Torti. Oh ini Coklat Torti. Coklat Torti. Kenapa dia spesial banget? Spesial banget karena pola wajah yang ini, tengah nih. Ini polanya seperti ini, di dunia cuma ada 4 ekor. Masak? Biasanya orang setengahnya gak gitu ini ya? Karena ini kan simetris banget. Bener-bener bagi dua kamu ya? Kamu ini sebenarnya dua kan? Tapi kalau Coklat Torti sendiri banyak? Enggak kan? Makanya aku baru pernah lihat warnanya begini. Ditambah mukanya begini. Ini kesengaja kita datangnya cukup lama sih om. Hasil maksa dari breeder luar. 10 bulan baru. Malak. Luarnya luar mana, Rusia juga? Ini Rusia juga betul. Wow. Ini loh garisnya bener-bener dari kepala sampai sini ya. Bisa pas banget gitu ya. Padahal anehnya kan dia Torti. Harusnya dia gak solid-solid banget mukanya ya. Betul. Jadi harusnya mukanya macet-macet gitu ya. Kayak Torti yang lain. Dan ini menurun nih om. Jadi anakannya bisa dapat begitu lagi gitu. Yang belah begini. Serius? Serius. Berarti ada sebutan ya? Di dunia ada 4 itu dia satu turunan gitu. Hanya memang satu lain. Tapi berarti ada sebutan ya ini namanya? Muka belah dua atau apa? Ada sebutan khusus tapi saya lupa namanya. Jadi Torti yang terbelah ini ada sebutan khusus dia. Berbeda dengan Torti-Torti yang lain gitu. Torti yang terbelah. Keren banget. Kita harus lebih daftar ini. Oh iya lu kayak dua kucing bener. Beneran mukanya kayak dua kucing dibelah dua. Wah ini speechless saya melihat ini nih. Wow, wow, wow. Tuh ini masih kecil kan? Ini masih usia menjelang dewasa sih. 12 bulan, 12 bulan. Oh, 12 bulan. Masih bisa gede lagi nih. Kepalanya nih kamu nih. Jadi kepalanya akan makin jelas lagi warnanya. Wah, wah gila aku gak pernah lihat sih warnanya kayak gini sih. Bisa-bisanya sih ada beginian sekarang. Iya, iya. Ya ini. Jadi untuk manipulasi gen kayak begini ini butuh berapa lama nih om? Saya gak tau proses awal ya. Tiba-tiba di satu beder disana itu muncul satu kucing Torti yang kemudian terbelah dua. Symmetris begitu. Kemudian ternyata di keturunan berikutnya ada lagi, ada lagi gitu. Tapi hanya empat itu. Cuma empat ini aja? Dari dua generasi-3 generasi keluar satu. Keren banget. Semoga ntar bisa memperbanyak disuanya. Keren banget loh. Nah kalau kayak gini. Ini cinnamon. Itu juga ada cinnamon jantan juga. Gimana om? Belum lihat sih sebelumnya. Gimana? Coba kita lihat. Ada lagi nih si cinnamon jantan. Apa bedanya? Ini dia lebih bulat. Wih, gila mukanya ini banget. Bulat amat ini. Iya, ini baru tujuh bulan nih om. Masa? Baru tujuh bulan. Ini mah bukan? Enggak, enggak. Ini kan kucing ini. Ini bakpau ini. Kok bisa lebar ke samping begini om? Iya, memang dari kecilnya udah bulat begini. Enggak, kok bisa lebar ke samping begini? Maksudnya? Iya om. Oh my god. Ini bukan muka kan? Kenapa bisa begini? Udah sendiri nih. Lucu banget. Kalau ini mah kayaknya bukan genetik ya. Bawah dari sononya. Apa gendut? Enggak gendut kan? Enggak gendut. Ini biasa aja sih. Normal-normal aja. Ini apa? Iya, iya, iya. Mukanya budat banget ya om ya? Sebutnya bapau ya. Bapau. Ini kayak kesengat lebah gitu tuh. Padahal ini bulu. Iya. Lucu banget. Ini panggul sama om Rai. Ini sih baik dia. Coba, coba, coba. Disini, iya, iya. Kalau irbis kan agak berontak kalau di panggul. Ini mendingan ya? Mendingan. Tapi emang pipinya besok gendut gini. Tuh. Eh tapi kalau dibawah pun bulet ya? Bulet. Tuh deh. Bedain deh sama sebelahnya. Tuh kan beda mukanya guys. Wow. Wow. Kalau Michelle kan betina. Ini jantannya nih. Ini jantan. Ini jantannya padet banget tuh jantan. Loh, 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 loh. Ekornya bisa diambil gitu. Oh my god. Lucu sekali. Kalian bisa lihat bedanya. Ini cinnamon. Yang ini coklat torti. Coklat torti. Ini? Ini cinnamon torti. Cinnamon torti tuh. Lihat berbedanya ya. Wow. Coklat sama cinnamon tuh sekarang lebih mahal ga om? Lebih sama cinnamon sih. Tetep masih cinnamon. Masih cinnamon. Cuman karena mukanya ini aja ya. Kanai. Ada. Ini unik ya om ya. Iya. Iya. Ini dua biji. Halo nak. Sini sini. Waduh. Kuat 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 kuat. Eh. Tapi kalau kita lihat memang coklat torti. Ini dia torti nya beda tipe apa gimana sih om? Kalau ini kan torti nya hitam gitu ya? Kalau dia tuh kan ga yang hitam banget gitu kan? Ya hitam banget. Makanya ini maksudnya ke cinnamon om. Kalau cinnamon torti ga bisa jadi hitam gitu? Cinnamon torti ga. Oh. Dia lebih muda ya. Dia emang light gitu aja ya warnanya. Light gitu aja. Oke. Jadi ga bisa keluar hitam nya. Engga. Kalau yang bisa keluar hitam nya tuh harus coklat gitu guys. Coklat torti. Wow. Hehehe. Keren. Nah ini kayaknya ini coklat kan? Ini coklat bener. Nah jadi kalau coklat memang warnanya lebih dark. Ini coklat utamanya begini. Iya. Kalau misalkan mau bikin torti nya. Coklat kaluin sama red berarti. Iya. Coklat sama red. Bener om. Wow. Kalau coklat sama red. Dia semua anak betinanya torti deh. Ga ada warna lain. Oh. Tapi hanya betinanya aja. Betinanya aja. Kenapa gitu? Emang torti ga ada yang jantan. Torti ga ada yang jantan. Semua torti. Semua torti betina. Iya. Semua torti betina. Oh iya iya. Halo. Ini anakan kita juga. Usia baru tiga bulanan ya. Lucu banget. Cantik. Hebat. Tiga bulan ini ya. Ini tiga bulan. Luar biasa nih yang bawah nih. Kenapa? Ada lagi nih yang bawah nih. Ini sama nih torti-torti juga yang bawah. Hmm. Torti-torti itu ada dua. Ini kalau ini cinamon dua. Cinamon. Ini. Ini. Ini apa namanya. Hmm. 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 Apa ya? Torti. Oh ini aneh banget. Cinamon. Torti-fen. Hah? Cinamon. Torti. Fen. Fen? Iya. Fen itu pola warnanya ya. He. Fen tuh warnanya jadi putih. Terus ada cokot-cokotnya gitu? Eee. Bukan? Iya. Kalau fen cenderung yang berwarna itu hanya kepala dan ekor om. Oh itu namanya fen. Fen. Atau ada spot-spot kecil ya. Ah. Jadi namanya fen kalau kepala. Iya. Tapi itu sebenarnya cinamon torti ya? Ini cinamon torti. Basicnya cinamon torti guys. Betul. Cinamon torti. Wow. Cuma dia kan. Orang sering bilang calico gitu ya. Iya. Tapi bukan ya? Calico sama torti itu. Mirip. Beda penyebutan aja sih om. Hmm. Kalau kadang secara awam gitu ya. Secara umum maksud saya. Dibilangnya calico. Tapi secara pola warnanya yang benar ini. Cinamon torti. Fen. 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 Dari ekornya juga cinamon torti lagi balik ya? Betul. Oke. 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 Jadi kalau cinamon fen berarti ininya coklat doang? Betul. Iya. Kalau coklat doang misalnya kita sebut coklat fen. Coklat fen. Kalau red doang, red fen gitu. Kalau ini karena kepalanya torti. Ada coklat ada red. Kita bilang coklat, sorry ini cinamon torti fen. Cinamon torti fen. Iya. Ini cinamon, ini rednya. Kemudian ini pola warnanya. Wow. Sekiranya ngobrol ngomong-ngomong kan. Dokter Rifki kan dokter orang ya? Iya. Iya kan? Ngaruh nggak sih sebenarnya jadi dokter orang sama ke kucing tuh sama apa beda sih? Dari sisi apa tuh om? Dari sisi misalkan breathing gitu. Maksudnya kesehatannya lebih terjaga apa gimana gitu? Dari sulupadang seorang dokter. Untuk breathing. Maksudnya karena saya seorang dokter orang gitu jadi lebih ini gitu. Lebih jago gitu breathing apa nggak? Mungkin ada sedikit kali ya pengetahuan-pengetahuan medis. Tapi kita tetep lah ke dokter hewan. Oh jadi dokter orang juga tetep ke dokter hewan? Tentu ke dokter hewan dong. Tentu ke konsul. Karena beda ya? Beda. Beda om. Beda om. Beda. Banyak kita beda nggak? Jadi tetep kalau kita dokter orang tetep harus ke dokter hewan juga? Tetep ke dokter hewan juga. Tetep. Tapi kan kawinnya hewan sama orang mirip-mirip dong. Tapi kalau secara genetis? Genetik mirip. Mirip ya? Kucing sama orang itu sebenernya mirip? Mirip-mirip sih. Ada teori genetinya sama. Mirip. Tapi kalau orang nggak bisa jadi torting. Kan nggak ada yang manusia torting. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini cakep banget loh biasa. Wah cantik banget. Kalau di ruangan breathing ada isinya nggak? Luang breathing ada. Ada isinya. Kalau sebelah kanan. Terakhiran. Eh ada kucing jangan ngincak mahal ini. Wah. Ini mau lahiran jadi kita nggak lihat ya om ya. Kita lihat yang ada sebelah kiri aja. Oh ini dia luar yang bersalin. Sama nih. Warang-warang torting juga. Terus banget. Hello. Ini fan ya. Fan, betul. Fan, torting. Torting. Kemudian. Maaf. Found. Found, torting, fan. Found, torting, harlequin. Found, torting, harlequin. Yang mana yang harlequin. Hei hei hei. Ini kita belum kesan lain karena masih pada kecil ya. Nah ini harlequin loh. Ini umurnya berapa? Sebulan ya? Ini dua bulanan. Oh dua bulan. Ini harlequin. Ya karena ada beberapa spot dan relative besar kita sebutnya harlequin. Oke. Warninya found. 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 Torting. Jadi found krem. Ininya found. Ininya krem. Makanya kita bilang found torting. Gitu. Kemudian ini pola warnanya harlequin. Wih. Induknya padahal cinnamon b-color ya? Betul loh. Induknya cinnamon b-color. Karena kan bisa begini semua? Iya. Karena bapaknya dia krem fan. Oh mantas. Krem fan. Jadi mau cari ada cinnamon nya sebenarnya. Betul loh. Malah muncul harlequin. Harlequin. Ada b-color nya juga. Torti ya. Oke. Itu b-color torti itu di bloknya. B-color torti. Ternyata ada b-color torti loh. Iya. Ada juga ya. B-color torti. Keren amat ini. Hehehe. Wow. Ini b-color. B-color. Berarti apa? Cinnamon Torti B-color. Cinnamon Torti B-color. Iya. Orang bilang Calico. Cinnamon Calico gitu. Calico Sinamon. Iya. Calico Sinamon. Calico Sinamon. Oh lucu banget. Tapi biasanya tadi. Cinnamon Torti B-color. Cinnamon Torti B-color. Atau Calico Sinamon. Ini bauannya lebih aneh nih. Lilac tapi anaknya Sinamon. Bagaimana maksudnya nih? Oh iya. Karena si Lilac nya ada gen Sinamonyo. Oh. Jadi Lilac kita kawinkan dengan Sinamon. Anaknya Sinamon gitu. Anaknya 2, Sinamon dan Coklat. Gen Sinamon itu gimana?